Pemirsa Kementerian Dalam Negeri menetapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang sebesar 27 triliun rupiah untuk KPU dan bawah seluruh daerah. Jumlah anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, usai menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 untuk Pilkada ke pihak Komisi Pemilihan Umum. Dengan jumlah 207 juta data penduduk potensial pemilih pemilu, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran bagi KPU dan bawah seluruh daerah untuk persiapan dan pelaksanaan Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dana tersebut belum termasuk untuk pengamanan. Tito menargetkan agar dana tersebut dapat terrealisasi dalam waktu dekat mengingat pelaksanaan persiapan harus segera berjalan. Nah, kita sudah merekap, semua daerah sudah membuat TPA di 100% untuk KPUD. Untuk bawah seluruh 95% lebih, sisanya sedang kita kejar. Kemudian, total usulan semua itu lebih kurang 20 triliun lebih untuk jajaran KPUD. Untuk jajaran bawah seluruh lebih kurang 6,3 triliun. Jadi, totalnya lebih kurang hampir 27 triliun rupiah dari gabungan seluruh daerah untuk KPUD bawah seluruh daerah. Belum termasuk, kami belum merekap jumlah total untuk apa keamanan.